Intro Berita ke satu Kedatangan pemain timnas Indonesia disambut sejumlah jajaran PSSI juga supporter yang meriah Berikut momen-momen haru para pahlawan timnas Indonesia U23 tiba di Indonesia Di sisi lain, terungkap wasit pemimpin laga Indonesia VS Gini adalah wasit yang sudah sering kontroversi Bahkan dia kerap dapat teror dari netizen yang kerap dirugikan Berita kedua Timnas Indonesia telah secara resmi menggantikan Mesir untuk mengikuti ajang turnoy Maurice Revello 2024 di Perancis Pada tanggal 3 sampai tanggal 16 Juni tahun 2024 Di sisi lain Setelah menerima kartu merah dari wasit Francois Leteksyer dalam pertandingan timnas Indonesia U23 dan Gini Sintai Yong pelatih timnas Indonesia harus absen selama dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Berita ketiga Nova Arianto mengungkapkan dampak mengerikan yang dirasakan para pemain saat mereka mendapatkan hujatan Di sisi lain 10 pemain yang bawa timnas Indonesia menjadi peringkat 4 Piala Asia 2024 Berpeluang ikut Piala Asia U23 2026 Diharapkan bisa bawa lolos ke Olympia de Paris Berita keempat Malaysia dulu gemar remehkan Indonesia Kini berubah karena prestasi Indonesia baru-baru ini melampaui negaranya Kini mereka takjub Dan tidak sedikit yang menjadi penggemar timnas Indonesia Di sisi lain Hairori Edewal resmi tinggalkan Crystal Palace Gabung Brighton atau Sheffield United Berita ke satu Kedatangan pemain timnas Indonesia disambut sejumlah jajaran PSSI juga supporter yang meriah Berikut momen-momen haru para pahlawan timnas Indonesia U23 tiba di Indonesia Di sisi lain Terungkap wasit pemimpin laga Indonesia VS Gini adalah wasit yang sudah sering kontroversi Bahkan dia kerap dapat teror dari netizen yang kerap dirugikan Tepat pada tanggal 11 Mei pukul 7,45 waktu Indonesia Barat Para pemain pahlawan timnas Indonesia tiba di Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Meski gagal melaju ke Olympia de Paris dan harus pulang setelah jalan di playoff VS Gini Namun para pemain timnas Indonesia pantas diapresiasi Para pemain timnas Indonesia U23 seperti Witan Sulaiman dan Ernando Ari telah bawa nama harum negara tercinta Indonesia Pelatih timnas Indonesia U23, Sinta Eeyong, dan asisten pelatih menjadi yang pertama-tama tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Mereka langsung disambut oleh jajaran PSSI dan pemerintah sambil dikalungkan bunga sebagai bentuk penyambutan mereka Tak lama kemudian, para pemain timnas Indonesia U23 juga tiba di Bandara Soekarno-Hatta Mereka langsung disambut meriah oleh PSSI serta masyarakat yang turut serta menyambut mereka Meskipun tidak berhasil lolos ke cabang olahraga, cabur, sepak bola Olympia de Paris 2024 Namun performa mereka patut diapresiasi dan membuat para pencinta sepak bola bangga dengan timnas Indonesia U23 Para pemain timnas Indonesia U23 seperti Witan Sulaiman dan Ernando Ari telah bawa nama harum negara tercinta Indonesia Ia berhasil meraih juara empat piala Asia U23 dan nyaris lolos ke Olympia de Paris Perubahan dan peningkatan timnas Indonesia pun sampai disoroti sejumlah negara di dunia Terlihat Witan Sulaiman masih menggunakan perbandi kepala akibat benturan saat bertanding VS Dunia Dalam wawancaranya Witan diminta pendapat terkait kesan-kesannya setelah didapuk sebagai kapten dalam pertandingan melawan guni Witan Sulaiman mengatakan bahwa ia senang menjadi kapten dan ia juga berendah hati Dengan mengatakan seorang kapten hanyalah mewakili pemain untuk menyampaikan pendapat Dan menurut Witan Sulaiman seluruh pemain memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya Ernando Ari juga menanggapi hal tersebut Ia mengatakan bahwa Witan sudah sangat baik dalam menjadi kapten Hanya saja keberuntungan untuk membawa lolos ke Olympia de Paris belum berpihak kepada kami Jelas Ernando Ernando menambahkan semoga di pertandingan-pertandingan yang akan datang akan lebih baik Dan bisa lolos ke Olympia de Paris Di sisi lain, terungkap wasit pemimpin laga Indonesia VS Gini adalah wasit yang sudah sering kontroversi Bahkan dia kerap dapat teror dari netizen yang kerap dirugikan Wasit playoff Olympia de Paris 2024 antara timnas U23 Indonesia dan Gini Yang digelar pada tanggal 9 Mei tahun 2024 Ternyata sudah biasa menerima ancaman yang tidak menyenangkan Akibat cara kerjanya yang merugikan Wasit tersebut adalah Francois Leteksyer yang ditunjuk menjadi wasit laga di lapangan INF Clairvotain di Perancis Penunjukan wasit tersebut diduga adanya kepimihakan Paris ke negara Gini Diketahui Gini dan Paris memiliki hubungan yang erat negara Gini sebelumnya adalah negara jajahan Paris Jadi tak heran bila kedekatan Paris dan Gini menjadi pembeda antara sikap wasit ke Indonesia dan Gini Dan setelah kami selidiki Gini timnya, meskipun negara memiliki peringkat FIFA 70 besar Secara keseluruhan kemenangan selama turnamen di Piala Afrika alami beberapa kontroversi soal keputusan wasit juga Lantas apa saja hal kontroversial yang pernah dilakukan wasit ini Termasuk saat pertandingan Gini vs Indonesia kita kupas di sini FIFA memutuskan pertandingan untuk memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 itu digelar secara tertutup Namun ternyata banyak penonton yang hadir di tribun penonton termasuk Presiden FIFA Gianni Infantino Ketua Umum PSSI Eric Thohir dan Presiden Federasi Sepak Bola Gini Bo Uba Sampil Mantan pelatih timnas Vietnam Philippe Trousier juga ikut menonton langsung di sana Sesuai dengan kemauan FIFA, nama wasit dan timnya baru diumumkan paling cepat 2 jam sebelum kick off Penunjukan Francois Leteksiar sebagai wasit utama agak mengagetkan karena ia berasal dari Perancis Yang mana hampir setiap pemain Gini telah lama tinggal di sana Oleh karena itu, ketika kepemimpinannya menjadi merugikan timnas U23 Indonesia Hal itu tidak menyebabkan keheranan apapun Wasit berusia 35 tahun kelahiran Bede, Perancis Menghukum Garuda Muda tampaknya dalam situasi yang tidak adil Karena menurut Letek Sirwitan Sulaiman menjatuhkan lawan di kotak penalti Dan menghukum timnas U23 Indonesia dengan tendangan penalti Keputusan wasit tersebut menyulut protes dari pelatih timnas U23 Indonesia Sintae Yong Tapi ia hanya memperoleh kartu kuning sebagai jawaban atas protes itu Ilaix Moriba berhasil mengeksekusi tendangan penalti itu pada menit ke-29 Pada menit ke-73, Leteksiar kembali menunjuk tendangan penalti untuk Gini Karena menilai Alfeandra Dewanga menjatuhkan lawan di kotak penalti Namun, dalam tayangan ulang sangat jelas terlihat bahwa back timnas U23 Indonesia itu menandang bola Situasi ini membuat pelatih Sintae Yong memprotes keputusan wasit Meminta tindakan yang lebih adil dan mengecek ulang keputusan yang sudah diambil Sayangnya, teknologi VAR ternyata tidak hadir pada pertandingan tersebut Sehingga Sintae Yong sempat tak mau meninggalkan area pinggir lapangan Karena benar-benar tak menduga peristiwa seperti itu terjadi Sehingga pertandingan berhenti beberapa menit Namun wasit akhirnya memaksanya meninggalkan lapangan Dan Sint naik ke bagian belakang tribun penonton Untuk tetap bisa menyaksikan pertandingan Gini berhasil memenangkan pertandingan 1-0 Meski eksekusi penalti kedua dari Gini gagal Para pemain Garuda muda langsung bersemangat untuk segera mengejar ketertinggalan Namun akhirnya mereka kalah dalam pertandingan tersebut Lalu siapa sebenarnya Francois Leteksiar? Dia sudah menjadi wasit FIFA sejak 2017 dan dinilai sebagai wasit berkategori elit UEFA Leteksiar memulai karir di Ligue 2 Perancis pada tahun 2015 Pada tanggal 23 Januari tahun 2016 Dia naik kelas ke Ligue 1 saat memimpin laga Montpellier melawan KN Dia memimpin laga internasional senior pertamanya pada tanggal 23 Maret tahun 2018 antara Bulgaria dan Bosnia-Herzegovia Pada tanggal 20 Agustus tahun 2022 Leteksiar menjadi kontroversial saat memimpin laga Ligue 2 antara Saint-Etienne dan Le Havre Dia mengeluarkan 4 kartu merah 3 diantaranya kepada pemain Saint-Etienne dan 1 terhadap staff klub itu Hanya berselang sekitar sebulan Dia kembali menjadi sosok kontroversial saat memimpin Ligue 1 antara Nis dan Nantes Pada menit ke-19 Dia tak menghadiahi penalti ke Nantes ketika bola menyentuh kedua lengan Mattia Vitti mendekati akhir laga Dia malah memberikan penalti kontroversial ke Nis ketika bola menyentuh lengan Jean-Charles Castelletto Francois Leteksiar lantas menghukum pemain Nantes kader Bamba kartu merah termasuk keeper Alban Lafon akibat kartu kuning kedua Setelah kejadian tersebut dia menerima ancaman membahayakan melalui media sosial Dalam wawancara dengan media olahraga ternama Perancis Lekuipe, dia mempertahankan keputusannya Seorang wasit sudah biasa dinilai berdasarkan keputusan teknisnya ucapnya Menurutnya, semua keputusan di lapangan mempunyai konsekuensi kolektif karena mencerminkan seluruh wasit yang bertugas Namun, seperti yang terjadi pada pertandingan playoff Olympia de Paris 2024 itu ada juga konsekuensi individual Banyak ancaman yang diderita selama menjalankan profesinya sebagai wasit Sebagai seorang wasit Francois Leteksiar sering mendapat berbagai ancaman termasuk ancaman yang membahayakan dalam menjalani tugasnya Berita kedua Timnas Indonesia telah secara resmi menggantikan Mesir untuk mengikuti ajang turnoy Maurice Revelo 2024 di Perancis pada tanggal 3 sampai tanggal 16 Juni tahun 2024 Di sisi lain, setelah menerima kartu merah dari wasit Francois Leteksiar dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 dan Gini Sintai Yong pelatih Timnas Indonesia harus absen selama dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kabar baik Timnas Indonesia resmi tergabung di ajang turnamen turnoy Maurice Revelo 2024 gantikan Mesir turnoy Maurice Revelo 2024 adalah turnamen sepakbola kelompok umur yang melibatkan tim-tim muda dari U17 hingga U23 ini adalah ketiga kalinya Timnas Indonesia bergabung dalam turnamen ini setelah sebelumnya mengikuti pada 2018 dan 2019 turnoy Maurice Revelo 2024 sebelumnya dikenal dengan nama Toulon turnamen merupakan turnamen yang diikuti oleh 10 tim dari negara-negara Eropa dan Asia timnas Indonesia akan bergabung dengan empat tim lainnya yaitu Italia U21, Jepang U21, Panama U21, dan Ukraina U23 dalam grup B Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari PSSI terkait skuad yang akan diturunkan dalam turnamen ini kemungkinan besar PSSI akan menurunkan timnas Indonesia U20 yang saat ini diasuh oleh pelatih Indra Shafri kehadiran timnas Indonesia pada turnamen ini tentu merupakan kesempatan emas bagi para pemain muda untuk meniti karir sepakbola mereka dan meraih pengalaman berharga dalam pertandingan dengan level internasional selain itu, keikut sertaan timnas Indonesia pada turnamen ini juga menjadikan Indonesia semakin dikenal secara internasional di dunia sepakbola dengan bergabungnya timnas Indonesia pada turnoy Maurice Revelo 2024 sebagai pengganti Mesir diharapkan timnas Indonesia dapat memberikan penampilan yang memukau dan mewakili Indonesia dengan baik di kancah internasional semoga timnas Indonesia dapat memberikan yang terbaik dan meraih hasil memuaskan di turnamen ini di sisi lain, setelah menerima kartu merah dari wasit Francois Leteksyer dalam pertandingan playoff olimpiade antara timnas Indonesia W23 dan Gini Sintae Yong pelatih timnas Indonesia harus absen selama dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Sintae Yong yang terlihat marah dengan keputusan wasit ini akhirnya menerima kartu merah dan tidak bisa melanjutkan pertandingan dalam pertandingan tersebut, wasit memberikan hukuman penalti untuk timnas Indonesia pada menit ke-75 karena Alfeandra Dewangga dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti namun dalam tayangan ulang, terlihat bahwa Alfeandra Dewangga terlebih dulu mendapatkan bola sebelum pemain Gini terjatuh sehingga menghentikan penalti untuk Garuda Muda Setelah mendapatkan kartu merah tersebut, Sintae Yong memicu pertanyaan soal nasibnya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni di Jakarta Belum ada keterangan resmi dari PSSI dan FIFA soal status Sintae Yong namun sudah dipastikan akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia tanpa Sintae Yong saat menghadapi Irak dan Filipina Seorang pelatih adalah aset yang sangat penting bagi sebuah tim Mereka adalah orang yang mengatur strategi, pelatihan dan komunikasi dengan pemain Oleh karena itu, absensi pelatih selama dua pertandingan ini tidak bisa dianggap remeh Apalagi di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat penting bagi keberhasilan timnas Indonesia di kancah internasional Namun, meskipun Sintae Yong tidak berada di sisi lapangan selama dua pertandingan PSSI berharap agar timnas Indonesia tetap memberikan performa terbaik saat melawan-lawan-lawannya Pelatih asisten Sintae Yong diharapkan dapat menggantikan peran Sintae Yong dengan baik dan membawa tim untuk meraih kemenangan di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Dan tentunya, sebagai fans timnas Indonesia kita harus tetap mendukung dan memberikan semangat kepada tim karena mereka membutuhkan dukungan kita untuk meraih kemenangan Berita ketiga, Nova Arianto, mengungkapkan dampak mengerikan yang dirasakan para pemain saat mereka mendapatkan hujatan Di sisi lain, 10 pemain yang bawa timnas Indonesia menjadi peringkat 4 Piala Asia 2024 berpeluang ikut Piala Asia U23 2026 diharapkan bisa bawa lolos ke Olympia de Paris lantas siapa saja mereka Meskipun timnas Indonesia U23 berhasil meraih peringkat tempat di Piala Asia 2024 mereka mendapatkan berbagai macam hujatan termasuk Marcelino Ferdinand yang dianggap terlalu egois selama pertandingan Nova Arianto menjelaskan bahwa dampak hujatan bagi para pemain sangatlah mengerikan karena dapat berpengaruh terhadap permainan mereka Terlebih lagi, para pemain timnas Indonesia U23 masih berusia muda sehingga secara mentalitas sebelum sematang senior mereka saat menghadapi kritikan Nova pun memohon agar masyarakat tidak menghujat para pemain karena hal tersebut justru dapat membuat para pemain tidak percaya diri dan bermain di bawah kapasitas mereka Meski begitu, Nova menyatakan bahwa para pemain juga harus bisa menjaga sikap dalam menerima kritik atau hujatan mereka harus dapat mengelola dan mengontrol emosinya di media sosial karena mereka merupakan publik figur Sementara itu, Nova merasa sangat bahagia dengan prestasi yang diraih oleh timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024 Dia mengapresiasi perjuangan para pemain, tim pelatih, hingga ofisial tim selama turnamen tersebut berlangsung Meskipun tersedia hanya 1,5 bulan Perjuangan para pemain di latihan dan di setiap pertandingan sangat luar biasa dan pasti terdapat kesedihan karena mimpi mereka gagal di olimpiade Namun perjalanan tim nasional U23 tetap di luar ekspektasi Hal ini menunjukkan bahwa peran dan dukungan dari masyarakat sangatlah penting dalam membantu para pemain agar dapat tampil dengan percaya diri dan memberikan performa terbaiknya Timnas Indonesia U23 perlu mendapat dukungan positif dari masyarakat untuk terus berkembang dan mencapai hasil yang semakin baik di masa depan Di sisi lain, 10 pemain yang bawa timnas Indonesia menjadi peringkat 4 Piala Asia U23 2024 Berpeluang ikut Piala Asia U23 2026 Diharapkan bisa bawa lolos ke olimpiade Paris Lantas siapa saja mereka Timnas Indonesia U23 sukses melalui babak penyisihan grup hingga mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 yang memberikan kesempatan bagi para pemain muda untuk meraih pengalaman di level internasional Meskipun akhirnya tak berhasil lolos ke olimpiade Paris 2024 setelah kalah dari Gini U23 Timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk berprestasi di masa depan seperti pada Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi Dari 23 pemain yang didaftarkan pada turnamen 2024 ada 10 pemain yang masih berusia muda dan bisa bermain di Piala Asia U23 2026 Di posisi puncak atau ke-1 Justin Hupner menjadi pemain pertama yang dilirik Namun, jika pemain tersebut berhasil bermain di klub top Eropa atau top Asia pada 2026 Kemungkinan kecil ia akan memperkuat Timnas Indonesia U23 di ajang tersebut mengingat turnamen ini tak masuk ke dalam agenda FIFA Selanjutnya yang kedua Ivar Jenner yang merupakan gelandang andalan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 statusnya kemungkinan masih akan terus dipertahankan di babak putaran 2026 Ketiga, ada Marcelino Ferdinand Pemain yang memiliki kualitas yang tak kalah baik dibandingkan dengan para pemain senior lainnya juga akan menjadi pilihan utama dalam tim Keempat, ada Arhan Fikri yang gagal memberikan performa terbaiknya di Piala Asia U23 2024 Namun masih memiliki harapan yang besar untuk mengeluarkan performa terbaiknya di edisi 2026 Kelima, ada Raihan Hanan yang hanya tampil 1 menit bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Kenam, ada juga pemain andalan Sintai Yong, Rafael Struik yang akan berusia 23 tahun saat Piala Asia U23 2026 berlangsung Selanjutnya, ketujuh, Muhammad Ferrari yang tak pernah tergeser dari posisi starter di lini belakang Timnas U23 di Piala Asia U23 Ketiga, 2024, juga memiliki peluang besar untuk kembali mempertahankan statusnya di tim Tak ketinggalan juga, kedelapan dan kesembilan ada nama Hoki Caraka dan Doni Tri Pamungkas yang memiliki potensi besar untuk menjadi andalan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2026 Terakhir, kesepuluh, keeper Borneo FC Dava Fasha yang belum mendapat kesempatan bermain di Piala Asia U23 3-2024, tetap memiliki kesempatan untuk menjadi keeper utama di tim jika mampu meningkatkan performanya pada edisi 2026 Mereka semua merupakan harapan besar bagi Timnas Indonesia U23 untuk terus bersinar di Piala Asia U23 dan bahkan bisa meraih hasil yang lebih baik di Piala Asia U23 2026 10 pemain di atas berpulang bela sekuat Garuda di Piala Asia U23 2026 Mereka akan semakin matang dan semoga bisa bawa Timnas Indonesia lolos ke Olimpia de Paris Berita keempat, Malaysia dulu gemar remehkan Indonesia Kini berubah karena prestasi Indonesia baru-baru ini melampaui negaranya Kini mereka takjub, dan tidak sedikit yang menjadi penggemar Timnas Indonesia Di sisi lain, Hairori Edewal resmi tinggalkan Crystal Palace, Gabung, Brighton atau Sheffield United Media Malaysia takjub lihat Timnas Indonesia yang nyaris lolos Olimpia de Paris 2024 Calon kuat juara Piala AFF 2024 Timnas Indonesia yang nyaris lolos Olimpia de Paris 2024 mendapat perhatian dari akun media at OneFootballom yang mengunggah pujian serta keyakinan mereka bahwa Garuda Muda bisa menjadi juara Piala AFF 2024 jika tampil dengan full tim Hal tersebut didasarkan pada pencapaian luar biasa Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 dengan berhasil menembus babak empat besar Witan Sulaiman yang merupakan bintang Timnas Indonesia U23 pada ajang Piala Asia U23 2024 merasa bangga dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang berada di jalur yang positif meski akhirnya kalah dari Uzbekistan U23 di semifinal dan juga di kalahkan Irak U23 serta Gini U23 pada playoff Olimpia de Paris 2024 tetapi para pemain diakui telah memberikan perjuangan dan penampilan luar biasa terbukti dengan mengalahkan tim-tim kuat di turnamen tersebut seperti Australia U23, Jordania U23, dan Korea Selatan U23 Timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia masih membutuhkan tambahan pemain berkualitas kehadiran Kelvin Verdong dan Maarten Paes sudah sangat membantu timnas Indonesia tetapi timnas Indonesia masih membutuhkan dukungan dari Miss Hilges, FC Twente, Kevin Dix, FC Copenhagen, Hairo Riedewal, Crystal Palace, dan Ole Romani, FC Utrecht mayoritas pemain timnas Indonesia U23 akan bergabung dengan timnas Indonesia senior di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa untuk memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia babak ketiga tersebut akan diikuti oleh 18 negara, termasuk tim-tim top Asia dalam waktu dekat, Sintayong bersama timnas Indonesia akan berusaha untuk memberikan penampilan yang lebih baik di Piala Dunia 2026 Zona Asia menyoroti kemajuan dan para pemain di atas sejumlah media di Malaysia mengaku bangga dengan pencapaian timnas Indonesia yang mewakili ASEAN bahkan tak sedikit dari penggemar sepak bola Malaysia disampaikan ikut mendukung timnas Indonesia hingga titik akhir perjuangannya setelah kalah dari Gini U23 di babak Playoff Olympia de Paris bentuk dukungan ini mencerminkan bahwa prestasi akan mengangkat derajat negara dan disegani negara lain akankah timnas Indonesia berhasil mewujudkan impiannya untuk tampil di ajang Piala Dunia? kita tunggu saja dan lihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia selanjutnya di sisi lain, Hairori Edewal resmi tinggalkan Crystal Palace gabung Brighton atau Sheffield United Hairori Edewal, yang juga merupakan calon pemain timnas Indonesia telah secara resmi meninggalkan Crystal Palace di akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024 hal ini disebabkan karena kontraknya dengan Crystal Palace berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024 dan ia tidak menerima perpanjangan kontrak tersebut setelah 7 tahun membela tim Hairori Edewal tampil dalam 95 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 asist Hairori Edewal dilaporkan telah menandatangani kontrak bersama klub Premier League lain Brighton dan Hof Albion untuk durasi 2 musim dengan oksi perpanjangan 1 tahun selain Brighton, Sheffield United dan salah satu klub Liga 1 Perancis dikabarkan juga tertarik untuk merekrutnya Menurut informasi dari akun ad pemain keturunan.it Hairori Edewal berencana untuk tiba di Indonesia akhir Mei tahun 2024 jika tidak ada aral melintang Jika rekrutannya berhasil, timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar Sebagai pemain top dunia, Hairori Edewal akan membantu mengisi lini sentral timnas tenaga dan kreatifitasnya akan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dijadwalkan akan dimulai pada September tahun 2024 Terkait Kevin Dix Bekanan yang juga dikabarkan akan bergabung dengan timnas Indonesia belum ada kepastian resmi terkait rekrutmen tersebut Namun, jika seandainya terwujud Kehadiran Kevin Dix dan Hairori Edewal tentu akan sangat memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala AFF 2024 Kedua, pemain memiliki kemampuan yang mumpuni dan pengalaman bermain di Liga Internasional sehingga bisa membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia